Nada dan irama baca Al-Quran ini terkait dengan ilmu kiraat. Tetapi bedanya kalau kiraat itu, sahabat asa, kaitannya adalah pada periwayatan. Jadi lebih betul-betul exactly, sangat-sangat rigid di situ. Berbeda dengan nada irama atau narom. Narom ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan kiraat. Beda. Ini lebih kepada seni baca Al-Quran. Sering disebut narom atau langgam. Ada beberapa jenis lagu dan irama. Seperti nahawan, bayati, hijaz, sabah, ras, jiharkah, shikah, dan lain sebagainya. Semua ini adalah lagu dan irama. Seni baca Al-Quran atau seni tartil Al-Quran, bacaan indah. Serta tidak ada kaitan dengan ilmu kiraat yang tadi kita sampaikan pada pertama. Nah umumnya, narom ini berasal dari Mesir. Meskipun nantinya sangat berkembang dan seni baca Al-Quran yang indah ini diperlembahkan dalam Musabakoh tilawatil Al-Quran. Jadi kita bisa ambil simpulannya bahwa narom, cara membaca Al-Quran yang sifatnya adalah melakukan, itu sesungguhnya merupakan seni. Dan ini lebih longgar.